Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nyaris, asik Halo, Rek, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan saya Tula Fiat ya Dan di weekend, long weekend ini Semoga teman-teman selalu berbahagia Nah, ini kebetulan saya mau mereview tempat makan yang sedikit leneh Ya, untuk sebagian orang sedang leneh Cuman menurut saya favorit Nah, di tempat makan ini salah satu menu utamanya adalah belut Dan belut ini beda dari yang lainnya Nah, nanti tunggu bagaimana kebentukannya si belut goreng ini Karena selain harganya murah Rasanya endul Dan secara gorengnya ini beda crunchy banget daripada yang lainnya Nanti lihat ya teman-teman bagaimana keseruannya kita di sana Oke, teman-teman yang sudah subscribe Very soon, terima kasih banyak Yang belum subscribe, boleh di subscribe ya teman-teman Biar kita bisa bersihkan ruang mini social mini Oke, saya lanjut nyetir Karena ini kondisinya agak mendung Dan beberapa ruas jalan di sini Masih dalam tahap pembangunan Jadi saya harus sedikit fokus Oke, kita lanjut Untuk perjalanannya ke sana Ciao Ini teman-teman bisa datang ke sini Kemudian tempatnya ini bukan warung Ini sebenarnya tempatnya rumahan Dan satu blok itu Satu keluarganya itu jualan Belut semuanya Dan di area ini selain belut Sebenarnya ada menu dari keong Atau kalau orang diterang bilang namanya pekicot Nah, ini terkenal banget Nanti di kesempatan berikutnya Jadi juga mau bikin konten makan-makan kekicat di sana Jadi kalau teman-teman mau datang ke tempat makan yang ingin rekomendasikan ini Jangan kaget kalau tempat makannya itu ada di rumahan Jadi kita langsung datang ke dapurnya Langsung masuk ke dapurnya gitu Jadi kalau pesen Oke, makan di ruang tamu Jadi bukan warung, bukan desain atau apa-apa gitu ya Jadi nanti kalau sampai sana jangan kaget Oke, saya lanjut dulu ya Sampai ketemu di sana Ciao Kita sudah sampai guys Nah, di belakang ini tempatnya Oke Kita mau ke sana Nah, guys kayak gini nih Yang jual Kayak rumah biasa Nanti kita langsung masuk ke dapurnya Nah, ini kita sudah sampai di sini Kebetulan pas lagi Gak ada yang datang Jadi langsung ke sini Jadi kayak gini nih Tinggal dimasak Kau pikir lu pas tutup Gue kan tutup Pokoknya yang datang keluar Kulak sampai satu Oh, enggak Nah, kayak gini belut itu Nah, ini Ini yang masih belum dikoreng, guys Kayak gini Ini bumbu rahasia dari bu eh Wih, sepaknya luar biasa Benerintan, sepuluh kilo habisnya Oh, habis Apatah, nah, puluh Oh, habis Erotap Jangan lupa Rp Yang Urtap Uit Jangan lupa 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 Ternyata di rumah ibunya itu bukan belut aja guys ternyata ini ada lelapan belut nasi, lelapan nila, lelapan ayam kampung, lelapan bebek kampung, ini ada aneka jus dan kawan-kawan Nah ini belutnya udah maten, kayak gini sambalnya, ini dari sambal bawang yang tadi kita masuk, belutnya belutnya lagi luar biasa Kita coba beli Udah gini luar biasa Sampai kemudian guys Sampai kakot terus guys Masuk banget beda sama temen-temen harus datang ke sini Masih rekomendit banget dan harganya ini sangat murah meriah Terlalu ingat Luar biasa Ini sambalnya masih segini Jadi cara gorengnya seperti ini Jadi kriuk banget Jadi gue temen-temen rekomendit banget Kita makan lagi ya Kau dulu pernah bilang Tepada diriku Untuk Cinta diri Ini sambalnya juga Ini sambalnya juga Ini sambal bawang Oke Jadi lanjut dulu Nanti kita lihat Saya membiu dua porsi Sama minum Sama nasi Habis berapa Oke Kita lanjut dulu ya Oke kita lanjut dulu ya Ini hari sudah selesai Makannya Kebetulan ini turun hujan Sama balik Tadi hari pesan dua makanan apa Dua belut Dua nasi Sama dua ais teh Cuma habis 25 ribu aja Jadi ini satu orang Kesini habis cuma 13 ribu Dan itu Tenyang banget Ini sangat rekomendasi Buat temen-temen Yang suka pedas Yang suka makan belut Datang aja di Kesamben Ini Dari lampu merah selokuro itu Masih ke timur Kurang lebih sekitar 1 kilometer Nanti ada Apa namanya Travel Di belakangnya travel gitu Masuk gak kecil Nah rumah Ketiga Langsung datang kesini aja Oke temen-temen Segitu aja dulu Review saya Makan-makanan Yang teraneh tapi enak Nanti kita tunggu Untuk review makanan berikutnya Hari pamit Dan terima kasih banyak Buat temen-temen Yang sudah selalu setia Menonton Selalu setia Like, Comment, dan Share Video-video hari terima kasih banyak Dan yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Oke Hari pamit Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao ciao